Kita beralih ke informasi berikutnya kasus pencurian kendaraan bermotor masih mendominasi di wilayah hukum Polres Jayapura Kota. Tercatat di tahun 2018 kasus curahan morcapai 1.308 kasus. Polres Jayapura Kota dalam rilis evolusi kriminalitas di akhir tahun 2018 kemarin mencatat kasus pencurian bermotor yang paling menonjol jika dibandingkan dengan kasus pengenian, pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan di mana kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2018 kemarin mencapai 1.308 kasus. Hal tersebut disampaikan Polres Jayapura AKBP Gustaf Urbina sebelum lama ini. Untuk perbandingan kasus menonjol dan jenis-jenis kasus masih didominasi oleh kasus-kasus konvensional atau tradisional yang bersifat tidak langsung dengan ranking tertinggi pada kenyataan curahan mor. Ya, sama diantara 2017 dan 2018. Curahan mor pada 2017 total laporan polisi ataupun krem totalnya sebesar 1.630. Sedangkan pada 2018 sebesar 1.308. Meski demikian, Gustaf mengaku kasus curahan mor ini sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sementara secara umum situasi di wilayah hukum Polres Jayapura kota aman dan kondusif. Kornelie Murumi, AINUS Jayapura melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam AINUS Papua.